Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang sobat roda di channel ini Semoga semua selalu sehat Dan baik hari ini kita masih dari Manggala Motor Sarum mobil bekas Yang selalu menyajikan mobil-mobil murah Untuk anda semuanya Dan ada beberapa unit yang akan kita review Pada kesempatan kali ini Di tanggal 10 bulan Maret 2021 Dan unit yang pertama Ini adalah salah satu mobil Yang sangat ngetop pada zamannya Ya ini adalah Kijang LX18 Tahun 2004 New model ya Ini sudah generasi terakhir Karena setelah ini keluar Kijang Innova Ini warnanya biru Nomor polisinya Ade Keladen Pajaknya hidup Atas nama pemilik Pemiliknya Pak Kepala Desa Mudah toh Nah Jadi untuk fotokopi KTP Nempel untuk pajak Ini mudah sekali Kondisi ini Kondisi body Istimewa Bodinya cantik Catnya masih utuh Tidak ada yang kropos Bodi-bodinya pokoknya istimewa Dan dominan orisinil Mesinnya juga masih normal Masih cycle ACnya adem Power steeringnya pun Normal Nah secara umum seperti ini ya Kondisinya nanti akan kita lihat Detail-detailnya Ban lumayan Masih 60-an persen ya 60-65 persen Untuk bannya Bodinya Sampai bisa lihat Ini kempeling banget ya Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Platnya juga tipis Sorry Catnya Itu yang Maksudnya tipis Tidak ada dempulan sama sekali Bodinya pokoknya isi kaleng Kak mesin juga seperti ini Cuma lampu depan headlampnya itu agak buyu Ya wajar karena pemakaian ya Tapi mudah itu dipoles dibersihkan Untuk lampu-lampu depannya Ini bodi yang samping sininya juga oke Pokoknya gembreng banget Kaleng is Pokoknya Suaranya acar lah Ini untuk mobil ukuran tahun segitu Bagus banget kondisinya Nah Ini bagian belakangnya Stop lampnya juga masih celing Meskipun tidak terlalu buening gitu Tapi masih oke lah Nah kita akan coba lihat interiornya Dari mobil kelahiran 2004 ini Jok-joknya seperti ini Pake cover Door trimnya seperti itu Untuk Mekanisme kacanya itu masih Engkol ya Jadi belum power window Audio sudah upgrade double din Dengan monitor TV Setiranya agak kusam Tapi bisa dibersihkan itu Dashboardnya utuh kenceng Dari plastik solid Nah ac-nya Wow Cess Gitu ya Pintunya sudah central off dengan remote Nah Jadi untuk Mengunci pintu Bisa dari kejauhan Seperti mobil-mobil Sekarang ya Ini harganya Lumayan bersahabat Untuk anda pencinta kicang terutama Jok tengahnya seperti ini ya Dek tawah flat Jadi legroom, headroom Semuanya lebar Cuma ac-nya Satu tok ya Artinya Single blower Tidak double blower Tetapi ya Namanya bensin mesin gitu Mending single blower Bisa lumayan irit Lumayan mengirit Konsumsi bensin Nah kita coba lihat bagian begasinya Yang belakang Nah Joknya Trover saling berhadapan Jadi ini yang Agak panjang ya Tapi ya Yang belakang ini bisa membuat 6 6 Yang tengah 3 Depan ada 2 Jadi bisa 11 orang Dibawa mobil tahun 2004 Ini Lumayan ya Untuk angkutan Maksudnya untuk angkutan keluarga Istimewa Ban cadangan juga tebal Jadi Dalam 1 tahun Kayaknya juga gak perlu Beli ban lagi lah Ban yang ini udah cukup Untuk dipakai Harganya Rp63.000.000 Nah Harganya Rp63.000.000 Seperti ini Kondisinya Sekali lagi Istimewa Anda yang berminat Silahkan datang langsung Ke Manggala Motor Janti Selawang Ponorogo Ataupun juga Bisa Menghubungi nomor W.A. Mas Bowo Marketing dari Manggala Motor Yang kami cantumkan Di bagian bawah Video ini Dan ini menuju Unit yang kedua Ada Honda Maestro Sedan Honda Maestro 93 Ini udah injeksi ya Udah injeksi Ini juga Dominan Ori Bahkan Peletnya pun Seingat saya Ori Yang model gini Ori ya Semi kipas Atau gimana Warnanya hitam Bodinya Celing Sekali lagi Lumayan Mesinnya Juga waras Jadi tidak Enggak ada PR ya Untuk mesin dari Unit injeksi 2000 Eh sorry 93 ini Plat nomornya Agitulungagung 1193 Pajaknya hidup Terus Fitur-fiturnya Semuanya lengkap Ini lengkap banget Ini Namanya Akot Sedan Akot Dan sudah Kayaknya kontrol-kontrol Semuanya elektronik Saya pernah punya Tapi tahun 90 Ini 93 Berarti kan Sudah Satu trip Di atasnya sedikit Sudah menjadi Honda Selu Seperti ini Kondisinya Cacatnya juga Masih mulus Lumayan Kita lihat Keliling ya Untuk bodinya Kayak gini Ya Untuk mobil Keluaran tahun 93 Kondisi seperti ini Bisa bilang Istimewa Maestro itu Naikannya Wah Sekoyok naik Pesawat Garuda Itu Teranteng banget Saya bisa ngomong Soalnya saya pernah punya Ini Sekali lagi Ini tadi Sudah lagi terangat depan Tahun 90 Nah ini Bannya juga Tebel semua Tebel semua Ini sedikit ada Renggang Di bagian Member depan Bisa dirapatkan Capnya mulus Sekali lagi Mulus Nah kita Coba lihat Interiornya Kain Blue Drew Itu Standar Kemewaan Di masa itu Dan sekarang Digunakan lagi Power Window Power Steering Tipnya Apa Audionya Ini pakai Copotan C Sekarangnya Dashboard Bersih Kenceng Rapi ACnya Juga Cess Ini Sudah Power Window Ini Anda lihat Kontrol Power Widownya Power Steering Juga Sekali lagi Kalau Anda Pencinta Kecepatan Pencinta Kenyamanan Mobil ini Menawarkan Itu Untuk Anda Nah Plafonnya Juga Bersih Anda Bisa Cek Kita Coba Lihat Jog Tengahnya Nah Duduk Disini Duduk Di Jog Baris Kedua Kalau Naik Maestro Itu Wah Nyaman Luar Biasa Serah Jadi Boss Rasanya Untuk Baca Koran Sambil Jalan Itu Tidak Terasa Ini Bagasinya Seperti Ini Ada Pancadangan Dengan Pelet Kaleng Disitu Tanpa Tutup Sedikit Disayangkan Tanpa Tutup Tapi Juga Dibikinkan Tutup Juga Tidak 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 Harganya Tidak 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 Sudah Injeksi Anda Yang Berminat Silahkan Cek Barang Langsung Di Manggala Motor Janti Selawang Ponorogo Ataupun Sekali Lagi Juga Bisa Tanya Tanya Melalui Nomor BA Mas Bawa Marketing Manggala Motor Yang Kami Cantumkan Di Bagian Bawah Video Ini Oke Terima kasih Sudah Bermanfaat Semoga Bisa Jadi Tambahan Informasi Untuk Anda Bing Peli Mobil Wassalamualaikum Wr. Wb Jaga Kesehatan Jangan Lupa Shalat 5 Waktu